selamat menikmati 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 Ini akan menggegu proses Pembunuhan boss Setelah bossnya aktif Kalian harus seperti tadi Memancing dia Tapi hati-hati karena Injakan dari boss ini Akan menghasilkan Percikan-percikan yang merah Dan kalau kalian terkena itu Maka star bintangnya Akan hilang Jadi gak bisa perfect levelnya Nah Kita ke sebelah kiri dulu ini Yang paling mudah Ini kita harus cuma turun Nah Jangan lupa pakai skill Oh iya ini aku pakainya Yang pria skillnya itu bisa Immun Kalau terkena percikan-percikan kita bisa immun Tapi kalau terinjak oleh boss Ya tetap mati juga sih Nah kita ke yang sebelah sini Itu percikan-percikan itu yang merah tadi Kalau bossnya nginjak Tanah Tapi kalau bossnya nginjaknya Pas dibom Gak akan menghasilkan percikan Kita tinggal Sisa satu tong ini lagi Dan kita pancing Bossnya ke Tong ini Hati-hati Atau kalian akan terinjak Gagal Dan Satu kali lagi Cake-nya berhasil Nah Kita kesini Kita coba satu kali lagi Semoga berhasil Bismillahirrahmanirrahim Kita lompat Nah Berhasil Dan Kalian harus menjauh Untuk Waspada Ada sesuatu Kita mendapatkan Key Dan kita harus melompat Kesebelah sini Untuk Ke secret area Area rahasia Dan disana Kita bisa mendapatkan Hadiah Kejutan Sampah Masyarakat Kecil-kecilan Kita Habis Kalian melawan boss tadi Kalian harus Kembali ke Sebelah Kiri lagi Disana akan muncul Kayak gini nih Monster-monster Tikus lagi Dan kalian harus Berhati-hati Jangan sampai Terkena hit Nah Kita jangan main Barbar Kalau mau maju itu Tungguin Pakai skill Kalau gak ada skill Gak usah Barbar Atau kalian akan Terkena hit Dan Gak akan perfect Kalau kalian Menyelesaikan Levelnya Disini juga Kalian harus Berhati-hati Karena ada itu Yang Patung yang akan Menebakan Api itu Nah kita harus Kesebelah kiri Ini ada juga Secret area Buat Ngambil sampah Masyarakat Jadi Kecil-kecilan Itu lumayan Daripada gak diambil Terus Kesini Kita naik ke atas Untuk mengambil Tong-tong ini Nah Kita hancurkan Ambil coinnya Dan kita lewati aja Itu Babak-bapak kakek-kakek Dan kalian harus Menghancurkan ini Karena ada Tombol rahasia ini Buat membuka Ke Area Secret area Lalu Kita ambil tongnya Atau hancurkan Ini dulu Monsternya Biar gak Ganggu Kita hancurkan Ini tong Nah Kita ambil Keynya Lalu naik lagi Ke atas Untuk Membuka Pintunya Dan Dari sini Kalian harus Berwaspada Karena ada Nah Ultraman reboot Kita sebut apa Makhluk itu Karena itu Mempunyai Laser Ultraman Dan tubuhnya itu Tinggi Kayak Ultraman Jadi kita sebut Dengan nama Ultraman Dan kalian harus Berhati-hati Jangan sampai Terkena hit Karena itu Sangat Demiknya itu Besar Dan juga Akan mendorong Kalian Kalau kalian sampai Terkena lasernya Kalian gak Akan bisa maju Kalian akan Mundur-mundur Terus Nah Kita tunggu Kita aktifkan Skill lagi Oh iya Bagi kalian yang gak Tahu Cara aktifkan Skill Caranya tuh Arahin itu Analog Yang Ke kanan Dan ke kiri Itu Kalian tekan Kanan Tiga kali Terus Tekan Tombol serang Atau yang Gambar Iconnya tuh Gambar pedang Itu disebelah Buat lompat Kanan Tiga kali Atau kiri Tiga kali Terus Tombol lompat Nah Kita hancurkan Ini dulu Dan kita Mencoba menaik ke atas Untuk mengambil Benda itu Nah Tapi gagal Kita tunggu Skill kita habis Dan kita pakai lagi Karena disebelah situ ada Duri Kalian harus berhati-hati Oh iya Jangan lupa Kalian Awas itu Ultraman reboot Disebelah berakang Di belakang kalian Atau kalian akan terkena laser Pastikan kalian Harus memakai skill Yang bisa imun Di level ini Atau Kalian akan sulit Untuk memanangkan Gameplay nya Kita harus bersembunyi Menunggu skill nya Mati Lalu diaktifkan Baru kita Akan Kesebelah kanan Itu lompat Nah sekarang kita lompat Ke atas Ambil koin nya Lalu kita turun Lempar tombolnya Menggunakan skill Dan Tunggu skill Priest Ini Habis Dan kita pakai lagi Jangan sampai Kalian lupa Memakai skill Atau kalian bisa saja Mati terkena Laser itu Rasanya sih Gak sakit Tapi Cuma kalau kalian terkena Kalian Memenangkan level nya Gak akan perfect Gak ada bintang nya Gitu Nah kita tunggu Dia meledak Kita aktifkan skill Ambil koin nya Dan jangan lupa Untuk mengambil Peti harta karun nya Tadi Hadiah Dan Oh iya Kalian harus berhati-hati Ini Ada banyak jebakan Ini Jangan sampai kalian Terinjak Aku tuh kadang juga Agak sedikit Ceroboh Teledor Main jalan aja Ter slow Padahal kan ada slow Tapi aku gak sadar Udah jalan aja lurus Eh tau tau Terinjak Mati deh Nah sekarang ini ada Boss terakhir Kita sudah sampai Ke tempat Boss terakhir Kita tunggu Boss nya spawn Nah itu Trik untuk Mengalahkan si boss nya Adalah Kalian harus Menghancur Menyerang Menyerang Boss nya Sampai Yang Kristal atas itu Sampai Pecah Gak Bisa melaser Lagi tuh Bentar Kan Kalau Kristal nya itu aktif Akan ada Percikan-percikan warna hijau Kayak gitu tuh Kristal nya bisa melaser Dan kalian hit itu Tiga kali Untuk menghancurkan Kekuatannya Setelah kalian Mengehit itu Tiga kali Kalian Baru bisa Ngehit si boss Kalau itunya masih aktif Sampai kapal pun Kalian gak akan Bisa melawan boss itu Karena Demek yang kita berikan Cuma satu-satu Kalau Defend nya itu Berlian nya itu Belum di Pecahkan Kalian juga harus Perhati-hati Karena Kalau kalian terkena Serangan yang Kan rajanya punya Dua serangan Yang laser Sama yang lurus Yang bisa meledak itu Tuh meledak Kalau sampai kalian terkena Ledakan Tanpa menggunakan skill Niscaya Kalian akan mati Dan aku udah Coba itu Aku mati Dan aku revive Pakai coin Tapi ya gitu Hasilnya gak perfect Dan Kita memenangkan ini Dengan Perfect Nah Akhirnya aku menang juga Setelah Tiga kali Record Percobaan Dan Ini yang ketiga Menang Bersiukur Dan menangnya itu Bukan segedar menang Kita pakai Tiga diamond Dan Satu bintang Ada bonusnya Ada star nya Nah ini kemenangan kita Tiga bintang Tiga diamond Dan Satu bintang Yee dan Ada bonus level nya Oke Kita ini santai aja Mati pun gak apa-apa Ini cuma Ini cuma Sekedar bonus level Jadi Santai Kita menangin aja langsung Gak usah dilawan Dan Dan Segitu dulu Gameplay dari aku Dan yang suka videonya Klik like nya Subscribe dan nyalain notifikasinya Biar kalian tahu Kalau misalnya Aku upload video aku baru Dan follow video aku Gampang banget Namanya Di anime satu Dan Abis ini aku bakal Upload video Yang harusnya buat Jumat kemarin Aku bakal upload Setelah ini Oke Bye bye See you next time Sub indo by broth3rmax